Welcome to Willy Alblind Jangan lupa like, comment, and share Terima kasih Yo what's up guys bersama gue disini Bersama Willy Alblind tentunya Kali ini gue akan membahas aplikasi yang asik untuk dibahas Dimana aplikasi ini adalah Suatu pemutahan musik berbasis Youtube Jadi so kalian bisa stream mendengarkan listening Sekaligus mengunduh atau download musik kesukaan kalian Apa namanya? Namanya ada di sebelah icon di pojok kanan bawah layar hp gue Yang namanya Y Music Atau Y Music Disini sebelum nonton videonya lebih lanjut Gue pengen bilang sama kalian Terima kasih buat yang sudah memberi masukan melalui kolom komentar Masukan kalian sangat berguna untuk kemajuan channel Willy Alblind bertanya Terima kasih untuk kalian yang sudah like, komen, subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasinya Soalnya ketika gue bikin video baru kalian gak ketinggalan sama video yang gue upload Nanti yang mau aplikasinya gue bakal taruh link downloadnya di deskripsi Sekarang kenapa gue bilang komentar musik ini berbasis Youtube Karena semua apa yang kita cari di Youtube Ada di Y Music ini Kadang kita Bukan kadang sih Juga kita disini bisa Login google account Supaya Youtube kita tuh bisa tersinkron di Y Music kalian Jadi kalian juga bisa Otomatis memperhatikan channel kalian melalui Y Music Let's say Kalau Y Music ini adalah Sebuah Youtube modipan Tapi Interface nya Atau tampilan Tampilan mukanya itu Seperti Pemutar musik Atau seperti music player Yang kalau misalkan kalian searching di Youtube itu Pasti ada juga di Y Music Gue berani jamin Karena Y Music itu Satu inian sama Youtube Maksud gue Kayak satu apa ya Bisa gue katakan Otomatis tuh kayak buka Youtube di Komentar musik gitu Sekarang mari gue perkenalkan aplikasinya Sekarang kita masuk ke aplikasinya Kita nyalain dulu CSR gue Kumpan balik suara telah dinyalakan kembali Baik Sudah nyala Sekarang kita Masuk ke aplikasinya Let's do it Sorry Tadi gue abis menelusuri di story Ini tampilan depan Daripada Y Music Tampilan interface nya kayak gini Buka menonafigasi Buka menonafigasi Buka menonafigasi Buka musik dipilih Nah ini channel gue Ada Willy outline disini Terus kita Ke beranda dulu Di beranda ini Adalah tampilan Discover Kepal Beranda youtube Cuman tampilannya kayak grid daftar Kalau youtube dulu juga kan kayak gini ya Tapi sekarang udah kayak mengotak persegi panjang gitu video-videonya tapi kalau di way music tampilannya masih kayak kayak grid kalau yang low vision mungkin masih bisa keliatan kayak gini terus kita bisa menemukan apa-apa yang terjadi di beranda youtube kalian terus yang kedua ada musik di musik ini ada ada playlist-playlist yang telah ditetapkan sama youtube sebelumnya kayak kayak rilis the hitlist terus ada juga trend viral sekarang terus kalian juga bisa bisa lihat di bawah kayak ada pop indonesia terbaru pendatang baru dan sebagainya kalian bisa pilih-pilih sendiri playlist-playlist yang menurut sesuai dan mood kalian sekarang kita menuju ke tab disarankan musik dipilih disarankan 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 dipilih saya mengubah menjadi gitar cek sebutan 0,26 0,1,3 7 jtx ditonton disarankan itu fitur yang apa ya jadi mungkin bisa disebut sebagai suggestion content dimana disini banyak banget konten-konten dari podcast atau dari mana yang disarankan barangkali podcastnya om dedi muncul terus ada juga pustaka musik yang tadi gue tunjukin interface-nya kayak gini disini bisa mengatur channel dan bukan mengatur sih tepatnya kayak nengok doang nengok oh kalau channel kita itu udah tersinkron disini beranda dipilih makasih subscriber semuanya kali ini gue ditembus 220 subscriber disini gue lagi memutar dgx670 copyright kali ya bentar-bentar ini punya yang mahal ini masalahnya musik musik dipilih beranda beranda dipilih dan disini banyak fitur-fitur yang harus gue jelaskan kita mulai dari discover dari discover ini kita bisa memulai pencarian atau memulai searching dari tombol yang di atas kan ya atas kanan cari kita mulai cari cari misalkan kita mau cari mau cari apa ya mau cari ini disini kadang suka timbul iklan bisa dilihat iklan ini akan menjaga yang musik gratis tapi ketika kalian ingin iklannya hilang mungkin kalian bisa oprek-oprek atau buat kalian yang punya budget kalian bisa beli musik premium di playstore tapi so ini yang dibeli di playstore itu kayak super development bukan dia musiknya secara aplikasi karena musiknya itu tidak tersedia di playstore atau bisa gue sebut aplikasi di luar playstore jadi sourcenya itu bukan dari playstore gitu loh iya gak sih cuk nah disini hasil searching gue menampilkan no copyright song no copyright song gini jadi kadang kalau misalkan ada tutorial cara ngambil song dari youtube library itu kayak bagi gue kayak agak ribet aja sih mungkin selera kalian gitu buat yang suka ngambil song di youtube library gitu cuman kadang di youtube library itu kayak gue ngambil sound effect aja gitu lebih ke ngambil sound effect kan kalau misalkan di youtube biasa gue takut gak ada nah disini tampilannya ada gue custom jadi black kayak full hitam bisa dilihat buat kalian yang masih keliatan gue custom jadi black karena gue suka banget sama warna gelap tapi sebenernya tampilan aslinya itu warnanya hijau warna aksanya kuning sama warna latarnya itu kayak disebut dark mode yang keabuan gitu jadi gak full dark mode gitu loh guys gue bakal tunjukkan emm beberapa pengaturan yang bisa kalian set up untuk starting ymusik atau ymusik let me show you ada youtube music youtube music beta perpustakaan by the way disini bisa juga mendengarkan musik dari koleksi kalian sendiri jadi ketika kalian punya musik di sd card atau di kartu memori atau di driver kalian itu kalian bisa dengerin dari pustaka nah tadi kita udah buka menemukan ya ada itu musik beta tapi gak pernah gue pake jadi gue gak tau tapi yang sering gue pake ini perpustakaan perpustakaan itu jadi bentar nah ini musik hasil koleksi gua yang ada di kartu memori jadi otomatis kalau kartu memori kalau kartu memori gue cabut pasti musiknya hilang dong terus disini tampilannya kayak biasa daftar putar lagu artis album genre nah gitu buka menurut kasih terus kita buka menurut navigasi putar ulang daftar putar putar ulang daftar putar itu jadi kayak apa ya jadi kayak gini mana sih 0 putar ulang daftar putar putar ulang daftar 1-25 megahnya suara konser terjel barang yang HDG 660 nah jadi kayak kue gitu jadi kayak cue apa sih nyebutnya cue apa sih gitulah kayak antrian gitu kayak antrian di daftar putar anjir sorry dah kalau bahasa inggris gue belum jago-jago amat bodo amat ah santai santai ada pengelola unduhan seperti yang gue bilang bahwa Y Music ini bisa buat ngedownload lagu dan pengelola undahannya pengelola unduhannya ada disini terus ada juga pengaturan pengaturan di pengaturan ini banyak banget tampilan-tampilan yang bisa lo atur contohnya di pengaturan search button tampilan warna utama akses dan latar belakang nah disini buat kalian yang masih low vision kadang-kadang suka pusing sama tema terang disini sudah menyediakan tema setup sebagai berikut dan untuk mempercantik warna Y Music kalian warna utama itu warna dibilah atas jadi kayak di atas itu kan suka ada navigasi ke atas terus kayak ada band masih gue sebutnya banner atau subtitle atau ah gak tau deh pokoknya adanya dibilah atas warna utama itu adanya dibilah atas jadi ketika gue berubah misalkan merah jadi seperti ini warna aksennya warna aksen itu warna aksen ketika ada tulisan-tulisan yang mengandung subtitle mengandung judul terus ketika kalian clicking clicking itu biasanya suka ada warnanya kayak gini misalkan tuh kalau yang kelihatan pasti masih bisa kelihatan kayak gini nah terus apa aksennya juga bisa kita rubah misalkan gue pengen pilih misalkan gue pengen pilih warna merah warna latar belakang amoled warna latar belakang amoled padahal kalau kalian yang suka tema terang bisa juga diatur ke warna latar belakang buat cerah tomboa radio tidak cintang warna latar belakang cerah langsung pusing mata gue tolong tolong lah langsung pusing warna latar belakang cerah warna amoled tomboa radio tidak cintang warna latar belakang amoled yes kita lanjut ke setelan berikutnya ini biar aja aksanya biar merah gue suka nah disini ada bahasa aplikasi pengaturan konten folder aman dll kita buka bahasa konten aplikasi bahasa indonesia bahasa konten aplikasi bahasa indonesia ini maksudnya application language nya kayak kalian bisa mengatur bahasa aplikasi dari sini kadang-kadang jadi kalau bahasa sistem kalian inggris belum tentu bahasa aplikasinya ikut-ikutan inggris gitu konten wilayah regional wilayah regional itu jadi konten dasarnya indonesia apa seterah kalian motor batas gue gak tau fungsinya buat apa mungkin buat ngebatasin konten yang mendukung 18 plus maybe i don't know folder termasuk folder termasuk itu kayak pengecualin folder gitu sih kata gue kita back pemutaran equalizer artwork dll pemutaran equalizer artwork dan lain-lain kita buka ukuran maksimal cash pemutar 50 mkbp ukuran cash pemutaran maksimal 50 mkb jadi semakin gede pemutarannya semakin bagus katanya simpan data dan buat lebih cepat nah gue pilih matikan kenapa karena dirumah gue menggunakan wifi jadi gue ya kayak enjoy aja gitu sering menggunakan kualitas tinggi ketika gue di luar di luar rumah contohnya gue di asrama maybe itu mungkin gue gak bakal berani pake kualitas kayak begini equalizer buat kalian yang suka atur-atur tuning buat kalian yang suka atur-atur suara di headset kalian kalian bisa pake equalizer nah equalizer bawaan itu jadi gue sengaja pake kualitas bawaan karena equalizer samsung gue rasa lebih cakep fokus suara fokus suara fokus suara kita set ke ini selera kalau jeda otomatis ketika aplikasi membuat suara itu biasanya ketika kita lagi voice note di whatsapp musiknya bakal mati tapi ketika kalian setup kesini selalu muter musik di latar belakang hanya jeda di panggilan telepon itu berarti ketika kalian vn whatsapp ketika kalian bikin status video dan setelan ini biasanya dipake sama orang yang suka cover dadakan jadi ketika kalian masang karaoke di musik terus kalian mau rekam pas di ref kayak orang orang gitu terus latar di hitamin terus kayak musiknya tetap jalan meskipun kalian lagi record video status gitu itu itu biasa dilakukan sama orang yang suka cover dadakan putar video secara default mati putar video secara default mati biar aja mati karena fungsinya sebenernya kan buat musikan tapi sebenernya disini biar disini sebenernya bisa menunjukkan video nanti bakal gue tunjukkan tampilkan seni album pada layar kunci aktif tampilkan seni album pada layar kunci aktif biarin ini visual Suka gua oke kita back unduhan niat disini ada unduhan ya foldernya bisa kalian atur sesuka kalian jumlah paralel paralel apa sih itu tiga tugas biarin aja skip gue gak tau jumlah untuk pengunduhan cepat 0,6 thread setiap unduhan nah skip aja gunakan mau konversi cepat mp3 kualitas audio yang dikonversi akan lebih kecil dari aslinya kualitas audio yang dikonversi akan lebih kecil daripada aslinya biasanya ini buat orang yang pengen hemat memori jadi kalau misalkan musiknya dicentang kayak gini ini biasanya bakal dapat big rate yang kecil mungkin sampling rating kecil gitu unduh mp3 unduh mp3 320 kbps default oke atur sampul audio otomatis biarin biarin deh gue gak tau ini otomatis lanjutkan unduhan hanya melalui wifi oh ya oke skip ini jangan dicek ya nah ini kita skip aja sorry sorry kembalikan pengaturan lain di pengaturan lain itu ada hapus history pengaturan search button hapus semua riwayat pencarian hapus semua riwayat pencarian yang muncul saat anda membuka layar pencarian online nah jadi kayak kalau ketika lu mau nyari sesuatu yang menurut lu private misalkan apa gitu nah tapi kalian gak mau ketahuan sama orang yang minjem hp kalian yang suka membuka ya musik ini kalian bisa hapus data penelusuran terus yang kedua hapus semua riwayat yang didengarkan hapus semua riwayat yang anda dengarkan kebanyakan bagian yang diputar akan kosong nah hapus semua riwayat yang didengarkan jadi ketika kalian mendengarkan apapun disini ketika dihapus gak ada lagi story pendengarannya gitu nah ini biarin buka pengaturan notifikasi sistem ganti pengaturan notifikasi yang ditingkatkan termasuk getaran suara ini biarin ini gue ikut beta aja deh nah kita back segitu aja pengaturan yang bisa gue tampilkan kepada kalian memang segitu adanya tapi gue pengen tampilin sesuatu sama kalian nah ini ada hapus iklan suka ikan kami di facebook umpan balik umpan balik feedback kalau hapus ikan hapus ikan gue ngomong salah mulu parah kalau hapus iklan kalian otomatis otomatis kalian bakal dibawa ke playstore beli premium support development oke masih ada disini harganya adalah astaga 24000 tapi ulasannya gimana ya gue pengen tau deh anjir suka banget semoga para penikmat iam music mau untuk menyisihkan sedikit untuk membeli amin semoga ya semoga rezeki dimana-mana nilai bintang apakah ulasan ini membantu iya oke sekarang gue bakal tunjukin gimana cara playback pemutaran download atau play videonya atau beberapa fitur di no playing kita stream online ya karena video hanya bisa dilakukan di stream online iklan iklan kayak gini emang gak terlalu mengganggu ya guys seenggaknya gak kayak iklan di youtube yang siap kita memutar video pasti ada iklan nah misalkan ada ncs release disini kita bakal puter di panel paling bawah itu ada no playing no playing itu biasanya nama dari lagu yang kita putar misalkan kayak tadi nah antrian kosong ayo mainkan musik kita buka nah bisa dilihat ini adalah no playingnya no playing jadi seperti biasa tombolnya ada tombol nah seperti itu disini ada title sama artisnya terus ada pengaturan-pengaturan yang ada di bilah atas ada unduh unduh itu yang di kartu SD terus ada sleep timer sleep timer itu ketika kalian pengen ngatur waktu musik berhenti ketika kita tidur jadi di timer misalkan kalian gak mau streaming musik non stop ketika kalian tidur kalian bisa atur di sleep timer 1.0x 1.0x itu kecepatan jadi kecepatan musiknya bisa kalian rubah jadi cepet video track video track adalah nah ini nih bisa nyalain video 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 tidak ada di cek otomatis tidak di cek nah ini resolusinya banyak ya 200 426 240 640 640 360 0.40 0.40 megabit per detik tidak di cek nah kayak gitu terus ada juga opsi lainnya opsi lain opsi lain kayak gini detail dan komentar video tambahkan ke daftar putar youtube cari lirik di godle bagikan ekrualise fokus suara volume scale nah oke fitur-fitur berikut mungkin kan bisa operate sendiri detail dan komentar video nah jadi kayak gitu mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan pada malam kali ini maksud gue pada hari ini pada malam siang pagi dan sore hari ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue dimanapun by the way gue record jam 9 lewat eh jam berapa sih umpan balik suara telah dinyalakan kembali 20.17 umpan balik suara telah dibatikan belum astaga masih jam 8 gua record jam 8 lewat 17 terus emm gak tau mau di upload jam berapa tapi eh jam 8.17 ini akhir video ya tapi gue gak tau di awalnya berapa tadi 8 berapa gue gak sadar nah disini eh terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video gue sampai selesai terima kasih buat kalian yang sudah membantu gue sampai sejauh ini mendukung gue sampai sejauh ini membuat subscriber gue dan views gue terus naik terima kasih buat kalian yang sudah mencet tombol like komen dan subscribe terima kasih buat kalian yang telah menyalahkan lonceng notifikasi terima kasih buat kalian yang sudah mengetik masukan di kolom komentar masukan kalian sangat berguna untuk kemajuan channel Willa Alba yang di depannya dan emm social media nanti gue tag di bawah terus aplikasinya juga gue tag di bawah di deskripsi juga terus nanti kalian bisa kepoin video gue yang lainnya oh iya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini selamat datang dan silahkan kepoin video gue yang lainnya sekian dan